. Terima kasih. Ini dilaporkan terjadi sejak akhir pekan kemarin. Kapal penjaga pantai Cina disebut menghabiskan hampir 3 hari di perairan Indonesia. Badan Kemananlau, Bakamla, juga mendeteksi 5204 kapal Cina sejak Jumat pekan lalu. Bahkan disebutkan bagaimana kapal patroli Bakamla hanya berjarak 1 km dengan penjaga pantai Cina. Kami mereka pindah karena itu Z Indonesia, kata kepala Bakamla Aangkutnia. Namun, melansir Associated Press, jurubicara Cina mengklaim tak ada masalah dengan hal tersebut. Ia menyebut hak dan kepentingan Cina di perairan itu relevan dan jelas. Sejauh yang saya tahu, kapal penjaga pantai Cina telah melakukan patroli normal di perairan di bawah jurisdiksi Cina, katanya lagi. Natuna bagian utara berada dekat Laut Cina Selatan, LCS. Cina sendiri mengklaim laut tersebut dengan konsep, 9 garis putus-putus. Padahal putusan arbitrase internasional di 2016 telah membatalkan klaim tersebut. Selain RI, masalah ini juga membuat Cina tegang dengan Malaysia, Filipina, hingga Vietnam. Sementara itu, kepada wartawan Komandan Armada Barat Angkatan Laut RI Arshad Abdullah mengatakan patrol sudah ditingkatkan di sekitar Natuna. 5 kapal angkatan laut, dibantu dengan patroli udara telah dikerahkan di sekitar Natuna. Di Natuna Indonesia memiliki ladang gas alam. LCS sendiri menyumbang 10% dari tangkapan ikan global, dan mengundang banyak negara sekitarnya untuk masuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!